Intro Sabtu 11 Maret, Kubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mendampingi Presiden Jokowi Dodo Meresmikan Sentra Penggilingan Padi di Desa Karangmalang, Kabupaten Seragen Pusat penggilingan padi di daerah-daerah Indonesia Dapat meningkatkan produktivitas padi di tingkat petani Bagus sekali ya kita melakukan modernisasi Ada dryer yang bagus ya Dry spilling unitnya bagus Rasanya Indonesia perlu membuat jauh lebih banyak Problemnya sekarang kita sudah ketahuan ya Produktivitas kita mesti ditingkatkan Karena sebenarnya fasilitas ini juga dimiliki cukup banyak Kalau produktivitasnya banyak Asumsi saja per hektare kita bisa menaikkan Kapasitas panen kita per hektare itu 7 ton katakan bagus banget Seperti bisa 8 ton gitu ya Kekurangan pasokan pupuk masih menjadi salah satu masalah Dalam meningkatkan produktivitas padi Maka kita butuh mempertimbangkan masukan petani tadi Soal pupuk, pupuk kita kurang tanya Terus kemudian samprotan yang dibutuhkan seperti batu tatan Dan problem-problemnya adalah dryer yang kemarin Jadi dryer di daerah-daerah itu butuh lebih banyak lagi Sehingga kalau cuacanya krim seperti ini Petani tidak bisa memengerikan Karena tidak punya alat Kalau petani bisa dibantu sehari-hari Di beberapa titik Makanya akan sangat logat Di sisi lain, penguatan fungsi bulok Juga harus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan Jika bulok bisa punya lebih banyak peralatan seperti ini Maka serapan yang bisa jauh lebih bagus Dan mulai kita pikirkan, jangan meliberalisasi pangan Jangan Kita mesti kembalikan lagi Menurut saya penting untuk memperkuat bulok Agar kemudian pangan nasional bisa tercukupi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih